Bisa juga, dan juga untuk air kalian simpan dulu di OVO ya, karena di OVO itu bisa bayar air ya. Masalah terbesar dalam keuangan, baru tengah bulan, gaji belum datang, tapi uang sudah habis. Hapes deh. Hi friends, welcome to my channel. Jadi kali ini kita akan membahas 5 pertanyaan seputar mengatur keuangan dan juga menabung. Nah aku juga akan berbagi ya, bagaimana sih pengalamanku dalam mengatur keuangan dan juga menabung. Let's check this out. Kita akan membahas pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih sebenarnya rumus menabung itu. Nah sebenarnya aku tahu 3 hal ya. Yang pertama, untuk menabung investasi itu alokasikan sekitar 10-30% pendapatan. Ada juga yang bilang kalau misalkan orang kaya, itu minimal alokasikan untuk menabung investasi itu sekitar 50%. Dan juga yang ketiga itu dari Dave Ramsey, sebenarnya itu tidak ada ya percentage dalam investasi menabung. Tapi ada yang namanya 7 baby steps dalam mengatur keuangan yang diurutkan berdasarkan tingkat kedaruratannya. Kalau aku pikir sih untuk menabung investasi itu tidak ada rumus yang pasti ya, karena semua itu balik lagi ke pendapatan kamu. Kalau misalkan pendapatan kamu besar, aku pikir akan lebih gampang untuk kamu menabung investasi dalam jumlah yang besar. Tapi kalau misalkan pendapatannya masih sedikit, menabung dan investasi dalam jumlah yang besar itu akan membuat kehidupan sehari-hari sangat-sangat susah. Makanya aku pribadi lebih suka dengan caranya Dave Ramsey, yaitu mengatur keuangan berdasarkan tingkat kedaruratan, yaitu 7 baby steps. Nah hal ini akan kita bahas lebih lanjut di pertanyaan yang kedua ya. Nah pertanyaan yang kedua ini adalah, sampai kapan sih harus menabung? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita akan melihat 7 baby steps dari Dave Ramsey, karena ini juga akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi 7 baby steps menurut Dave Ramsey itu yang pertama, itu menyiapkan dana darurat awal sekitar 1000 USD. Nah anggap aja ini sekitar 14 atau 15 juta. Yang kedua, bayar semua hutang, kecuali cicilan rumah ya, karena itu cukup besar. Yang ketiga, pengeluaran 3-6 bulan itu ditambah sebagai dana darurat. Yang keempat, investasikan 15% untuk dana pensiun. Yang kelima, menabung untuk kuliah anak. Yang keenam, itu lunasi dulu cicilan rumah. Yang ketujuh, baru bangun kekayaan dan juga sedekah. Jadi kalau misalkan ditanya, sampai kapan sih harus menabung? Jawabannya adalah, kamu kumpulkan dulu sekitar 1000 USD, yaitu 14 atau 15 juta. Langkah selanjutnya adalah, kamu bayar hutang dulu. Pastikan semua hutang itu udah lunas. Kalau sudah lunas, baru kita nabung lagi, yaitu kumpulin 3-6 bulan pengeluaran. Misalkan pengeluaran kamu dalam sebulan itu adalah 2 juta. Kumpulkan aja misalkan kita ambil 6 bulan ya, 6 dikali 2 yaitu 12 juta. Jadi 1000 USD di awal ditambah dengan 12 juta ini. Nah kalau misalkan kamu berumah tangga, ini pasti jumlahnya lebih besar ya. Let's say 4 juta. 4 juta dikali 6 yaitu 24 juta. Nah kalau misalkan 3 langkah di awal tadi udah beres, baru deh kita bisa investasikan 15%. Dan seterusnya, kamu bisa lihat ya 7 baby steps tadi. Nah kalau misalkan aku pribadi, itu aku punya tabungan. Tapi semuanya itu aku langsung investasikan. Nah ini sebenarnya beresiko sih. Kalau let's say amit-amit aku butuh uang sekarang, itu akan membuat aku kerugian banyak. Nah itulah namanya konsep emergency fund. Saat kamu butuh, kamu tidak kehilangan banyak. Nah sebenarnya aku juga ada percentage sih. Yaitu 30% untuk menabung, 20% investasi, dan sisanya itu untuk pengeluaran, yaitu 50%. Nanti kalau misalkan pendapatan bertambah, ya aku harapnya sih gitu ya. Nanti angka untuk menabung dan investasinya juga pasti akan aku tambah. Oke ini pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke untuk pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih pembagian peran antara suami dan istri dalam mengatur keuangan rumah tangga? Nah ini khusus untuk kamu yang sudah berumah tangga ya. Kalau di kami pembagiannya itu cukup sederhana, aku sebagai suami itu akan mendaftarkan semua kemungkinan pengeluaran dan juga pemasukan. Nah saat aku mendaftarkan, aku melihat groceries dan kebutuhan sehari-hari itu cukup besar ya alokasinya. Nah makanya untuk mengatur kebutuhan sehari-hari, aku memberikan tanggung jawab kepada istri. Kebutuhan sehari-hari ini bisa meliputi groceries, daily food, dan yang lain-lain. Cukup sederhana bukan? Oke kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang keempat adalah, di mana sih biasanya mencatat keuangan? Sebenarnya ada dua pilihan ya, yang pertama itu di buku cetak, atau yang kedua itu di notes digital. Nah tapi sih kekurangannya di buku cetak ini agak ribet, kalau misalkan mau hapus atau buat tabel. Ya kali harus di tip-act dulu atau di penggaris dulu, ribet banget deh. Nah makanya aku tuh lebih prefer pakai notes digital, spesifiknya itu pakai Notion. Di Notion ini aku melakukan perencanaan atau budgeting sebelum uangnya itu datang. Ya semacam persiapan gitu deh. Selain itu juga yang dicatat adalah pemasukan dan juga pengeluaran. Nah untuk pengeluaran ini juga ada dua tipe, yaitu pengeluaran yang pasti dan juga yang tidak pasti. Untuk previewnya kita langsung lihat aja. Jadi ini adalah halaman Notion yang aku gunakan untuk melakukan financial planning. Aku mencatat semua pemasukan dan juga pengeluaran. Kalau kalian lihat disini cukup banyak ya untuk tabelnya, tetapi dengan tabel-tabel ini, semuanya mengakomodir financial planning yang aku butuhkan. Jadi aku bersyukur menggunakan template Notion ini. Recommended banget deh. Oke itu untuk pertanyaannya keempat, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Last but not least, gimana sih simulasinya dalam mengatur keuangan dan juga menabung? Oke kita akan simulasi ya menggunakan Notion. Oke ini adalah personal home dari Notion aku. Kita langsung aja ke section money. Disini aku sudah mencatat semua keuanganku ya. Ada investation result, ada juga financial tracker template. Nah aku akan copy ini ya, supaya kita bisa lihat bayangannya. Duplicate sebagai contoh aja ya. Nah kalau kalian lihat disini ada dua tabel ya, tabel income dan juga spend. Ini adalah pemasukan dan ini adalah pengeluaran. Kita ganti dulu misalkan ini adalah bulan Maret ya. Bulan Maret. Nah 2021. Oke misalkan kamu itu seorang single ya, yang punya gaji ya. Gaji sekitar misalkan 3.500.000 rupiah. Oke kita sudah masukkan jumlahnya disini. Nah disini juga ada text ya. Kita bisa kategorikan misalkan gaji itu adalah salary ya. Salary atau misalkan THR juga bisa masuk salary. Kemudian misalkan kalian ada sampingan ya. Untuk freelance misalkan ini dari freelance 1. Kita sebut aja freelance 1. Dan misalkan pendapatannya itu sekitar 2 juta rupiah. Kemudian kalian ada dikasih orang tua nih. Misalkan ada dikasih orang tua 500 ribu. Wah beruntung banget ya. Misalkan kalian juga ada investasi forex ya. Dengan hasil yang pasti itu sekitar mungkin 300 ribu per bulan. Nah misalkan begitu. Ini dikasih portu. Ini misalkan forex A. Nah disini type-nya adalah income. Nah ini sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak ditulis. Cuman aku suka aja berwarna. Ya misalkan gaji itu kalian datangnya misalkan tanggal 1 ya. 1 Maret. Misalkan freelance itu kalian cairkan setiap misalkan tanggal 15 Maret. Misalkan dikasih ortu begitu tanggal 5 Maret. Sebagai uang jajan. Misalkan forex kalian misalkan 31 Maret. Nah misalkan dengan penghasilan segini 6 juta 300 ribu rupiah. Nah ini contoh bagaimana kita mencatat pemasukan ya. Nah selanjutnya kita melihat untuk pengeluaran. Nah disini juga ada date, note, paid, tax, fund allocation, amount. Misalkan tax disini kita lihat ada beberapa ya. Business, church, household, education, pet, transportation, communication, groceries. Nah biasanya sih aku langsung aja alokasikan untuk yang pasti. Misalkan langsung church. Church ini kan 10% dari penghasilan ya. Yang disebut juga dengan perpuluhan. Ini misalkan 600 ribu ya. Kemudian langsung aja yang selanjutnya misalkan ada household. Ini misalkan bayar air ya. Oke ya untuk 3 ini adalah pengeluaran yang pasti. Silahkan kalian daftarkan pengeluaran yang pasti sesuai dengan konteks kalian. Nah kita akan lihat yang selanjutnya misalkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak pasti ya. Misalkan ini makanan. Oh iya tadi juga aku belum jelaskan tentang 2 kolom ini ada date dan juga fund allocation ya. Ini sebenarnya bisa ditarik fund allocation. Ini sebenarnya tanggal kira-kira kalian itu akan mengeluarkan uang tersebut. Misalkan perpuluhan ini misalkan tanggal 2 Maret gitu ya. Nah untuk fund allocation ini adalah kalian menentukan kira-kira untuk menutup ini pakai penghasilan yang mana. Oke untuk misalkan perpuluhan ini kita fund allocationnya itu jadi dari salary ya. Nah kita klik aja salary. Kemudian air juga dari salary. Oke dan seterusnya. Untuk nabung aku juga lupa jelasan. Itu harus di awal ya. Misalkan kita set 30% menabung. Oke disini sebut aja savings ya. Savings. Dan belum ada ya. Savings. Oke nah savings ini misalkan. Oh nggak cocok nih warna merah. Lebih cocok warna hijau ya. Ah biar kayak uang-uang gitu. Savings misalkan ini covernya itu dari gaji ya. Dari gaji, salary. Kemudian langsung aja. Kita sebutkan misalkan 600.100.800.000. Nah kalian cek ini, 1.800.000. Masih ada ya sisanya ya. Dari salary. Ini kan 1,8.000 tambah 1.000. 6.000 itu sekitar 2,50.000. Masih ada ya. Gaji masih 3,50.000. Oke dan seterusnya ya. Prinsipnya aku di awal. Biasanya langsung sisikan untuk investasi, untuk menabung dan lain-lain. Dan juga untuk misalkan kalau ada utang, kredit dan segala macem ya. Langsung aja dialokasikan di awal. Jangan di akhir, kalau di akhir nanti pasti habis ya Nah biasanya aku tuh juga tambah satu kolom lagi Ini untuk wallet ya Nah kita coba tambahkan satu kolom lagi untuk wallet ya Ya ini adalah kolom wallet ya Untuk wallet ini misalkan kalian naruh uangnya di mana Nah kalau aku tuh tipenya Kalau misalkan uang itu belum dipakai sekarang Aku akan taruh dulu di RDPU Untuk savings juga aku bisa taruh di RDPU ya Misalkan savings ini langsung aja kita buat kategorinya dia tuh di RDPU Reksadana pasar uang ya Ini misalkan savingsnya langsung aja tanggal 1 Maret ya Oke kemudian kalau misalkan church Kalian mau simpan dananya sementara di dana ya Wallet dana bisa juga Dan juga untuk air kalian simpan dulu di OVO ya Karena di OVO itu bisa bayar air ya Oke dan seterusnya ya Dana OVO RDPU biasanya itu ada juga CIMB, BCA, K2Kredit K2Kredit misalkan ada dua ya CIMB, K2Kredit BRI Atau misalkan kalau kalian mau mau nyimpan uangnya di luar negeri juga boleh ya Misalkan kalian sering beli barang dari luar negeri Misalkan kalian taruh uangnya di Paypal juga bisa Begitu ya Nah dan lain-lain ya Oke itu ya simulasi sederhananya Jadi kalian bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan kalian Kalau sejauh ini sih dengan ini aku udah oke ya Ada tanggal, ada catatan, ada sudah dibayar atau belum ya Kalau sudah dibayar tinggal centang deh Begitu ya, bisa disimpan di walletnya Ya disini wallet bisa aku tambah nih Misalkan kalau dia sudah dibayar, aku kasih Pay Ada tagnya juga ya, kategorinya Dan fund allocationnya Dan juga amount Terakhir ini Span Nah ini balik lagi sih tadi di awal ya Aku lebih suka yang warna-warni Oke kita sudah simulasi ya Oke kita sudah berada di akhir video Kita sudah melihat 5 pertanyaan Seputar mengatur keuangan dan juga melabung Dan juga melihat pengalaman pribadiku terhadap semuanya itu Nah aku berharapnya kita semua bisa menjadi orang yang planning ya Dalam hal finansial Karena orang yang pintar itu adalah orang yang preventif Itu kata Pak Jokowi sih Preventif disini case-nya adalah Bisa mengantisipasi kehabisan uang Seperti problem terbesar dalam keuangan Yang aku sebutkan di awal tadi So, if you like this video Please like, share, and subscribe If you have the ideas for the next video Please put it on the comment section below See you on the next video Bye selamat menikmati